Kita akan disikirkan oleh kehadiran Kang Emil bersama dengan senjata, silahkan Kang Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah kita berkolaborasi. Kota hebat seperti Bandung wajib berkolaborasi dengan orang-orang hebat seperti William Temukaan untuk penerima Tokopedia. Di laman kota Bandung Tokopedia saya sebutkan, Bandung itu tidak punya sumber daya alam, Bandung itu tidak punya sumber daya energi, Bandung hanya punya sumber daya manusia dan kreativitasnya. Tapi, nah, tapi kalau kita kompak, kita berkolaborasi di Bandung Tokopedia, mimpi Bandung kota kreatif yang nyata bensejahterakan warganya, itu akan hadir di waktu yang tidak terlalu lama. Nah, 2015, Bandung dianugerahi oleh PBB UNESCO sebagai kota desain dunia. Nah, sudah saatnya tidak hanya ekspresi kreatifitasnya yang muncul, tapi dari kreatifitas kita bisa menghasilkan sebuah kemakmuran ekonomi. Dengan rumus, muda raya-raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Kira-kira begitu lah ya. Kita doakan. Nah, ini peta kota Bandung, Bandung ini istimewa karena didominasi, nah ini, 60 persen itu di bawah 40 tahun. Jadi, Bandung ini kota anak muda. Jadi, kalau wali kotanya dayanya begini ya, menyesuaikan dengan mayoritas warga Bandung, kira-kira begitu. Perang Bandung mah, para raga, setuju ya? Istilahnya mah, datter kalem. Nah, kira-kira begitu. Tahu-tahu, persif luaranku, ribut-ributnya. Tidak usah rame-rame, persif berprestasi, kebotongan pada raga. Nah, selain 60 persen anak muda, Bandung ini punya universitas, akademis, sekolah tingginya lebih dari 50. Jadi, sudah muda-muda, para rinter, cerdas. Nah, penduduk Bandung 2,4 juta, yang punya Facebook 2,1 juta. Pembantu saya Facebooknya 2. Nama asli, jenama ala yang panjang, kayaknya. Jadi, kalau kita berkomunikasi wali kotanya dengan media sosial, itu bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan. Jadi, kalau kita berbisnisnya tidak manual lagi, tapi online, itu juga bukan gaya-gayaan, tapi itu adalah visi masa depan. Nah, siapa yang ikut lokomotif perubahan, dia yang akan menuai kesuksesan. Nah, di kota Bandung ini, luar biasa karena menurut survei, ya ada survei, kenapa orang Bandung kreatif? Ada yang tahu, kira-kira, sedikit terlihat, kenapa orang Bandung dianggap lebih kreatif, lah, kreatif dibanding yang lain. Oh, ya betul. Cuaca, cuaca yang sejuk ini melahirkan orang-orang yang lebih kreatif, lebih kontemplatif. Jadi, kalau galau maksimal, ya, tidak setengah-setengah, gitu. Makanya bercinta lagu. Saya waktu kampanye wali kota, ya, mohon di sini. Itu yang nyumbang ke saya lagu hampir 12, tanpa diminta. Sakin mudahnya menciptakan lagu, dia nyumbang lagu sebanyak itu, ya. Hanya membuat kampanye saya, contohnya. Jadi, faktor cuaca ini menurut survei nomor satu yang membuat energi kreatif itu lebih maksimal, lebih muncul. Nah, nomor dua, kenapa orang Bandung kreatif? Karena hobi nongkrong. Jadi, nongkrong itu penting. Jadi, mari kita nongkrong. Ada nongkrong digital, tuh, di WA, di Facebook-nya, dan seterusnya. Ada nongkrong fisikal, taman-taman dikerenin, protuar dikasih baku, dan seterusnya. Jadi, setelah protuar taman dibanyakan, tingkat kebahagiaan naik hampir 2 persen dari, eh, dari 2 poin, dari 68, sekarang 70,6. Menurut BPS, nomor 25 tidak bahagia masyarakatnya. 25-50 kurang bahagia. 50-75 bahagia. Bandung skornya 70,6. Jadi, kita adalah masyarakat yang bahagia, teman-teman, teman-teman. Makanya, William, susah cari orang yang cenderung di kolor lalu. Di mana saya ada, pasti saya kasih. Di mana saya bisa mudahkan, saya mudahkan. Pertama, saya dapat curhatan dari orang-orang yang murus izin. Pak, dicalorin, Pak, dimahalin, dan sebagainya. Sehingga tahun lalu, kita mulai perizinan untuk usaha menengah besar dionline-kan, ya, dengan sistem yang namanya GAPIR. Registernya online, bayarnya online, dokumen izin dikirim ke rumah. Tidak ada pertemuan antara warga dengan petugas PNS di kota Tadu. Putus yang namanya korupsi. Satu, ya. Yang kedua, untuk usaha yang menengah kecil, di bawah 50 juta, definisinya, ya. Itu, untuk yang usaha menengah kecil, saya bikin inovasi dan sudah disetujui Presiden Jokowi dan sudah kita rojik. Tidak perlu pakai izin. Kamu kalau bisnisnya di bawah 50 juta, langsung darah aja, prove berbisnis. Tapi lapor, Pak Wali, saya mau bisnis sebelah zahat ceker. Atau spicy wolverine sebelah. Ceker bahasa Inggrisnya kan wolverine. Itu, jadi di Bandung, dimudahkan bahkan dihilangkan yang namanya perizinan sejak 3 bulan lalu. Sampai menteri kooperasi akan menggunakan konsep Bandung untuk menginspirasi usaha mikro seperti Bandung. Tidak perlu pakai izin lagi, cukup pemberitahuan demo-demo aja. Ini contoh, jadi tidak ada alasan bisnis susah kan begitu satu. Kedua, tadi kita duit ya. Kita punya bank, namanya bank BPR Kota Bandung. Sudah 9 ribu pengusaha UFK di Kota Bandung, kita kasih modal sampai 30 juta. Tanpa agunan. Pak Wali, saya gak punya motor. Pak Wali, saya gak punya TV. Pak Wali, saya gak punya putas. Pak Wali, saya terbawa kapokoh. Nah, itu paling banyak ya. Yang terakhir saya gak bisa tolong, tapi yang lain-lain saya bisa tolong. Sehingga kredit BPR ini, kita berikan dengan namanya kredit wongpong. Berkumpulah, wahai, sesama tidak punya agunan, kira-kira begitu. Apa yang terjadi, Mas Alwin? Setahun saya launching ini, Rp. 9.000, Rp. 1.000-nya kredit sendiri yang ada agunan, Rp. 8.000-nya yang gak punya agunan. Bagi bisa, di Republik ini, orang tidak punya apa-apa, hanya modal semangat dan niat, dia bisa. Nah, kami bereksperimen. Padahinya saya ragu-ragu, wah jika lama, tergibali-gibali, itu saya, Alhamdulillah, Bapak-Ibu, dari Rp. 9.000 yang dikasih kredit, yang mempelangnya, 0.000, tepuk tangan buat orang badan. MPL-nya 0.000, non-performing law-nya 0.000, itu bikin saya terhadap. Yang kedua, dari Rp. 9.000 yang sudah dikasih kredit ini, Rp. 2.500-nya adalah mantan-mantan yang dulunya terkena retenir, sudah bebas merdeka dari retenir. Disebut mantan-mantan bukan mantan saya, maksudnya mereka yang dulunya dikasih bantuan oleh retenir yang muda, tapi bunganya sebulan bisa 12 persen, sekalikan setahun sama sebaratnya. Di WPRI ini tidak pakai bunga-bunga, hanya uang administrasi 8 persen di depan, selesai satu, apa yang terjadi? Bulan ke-8 sudah lunas, makanya tadi ada fasilitas kredit, 15 juta, 12 bulan, di Bandung ini sudah sampai 30 juta. Jadi, kurang naudai di Bandung. Modal tidak pakai agunan bisa, ijit tidak perlu, tinggal canggihnya, cerdasnya. Nah, cerdasnya hari ini. Cerdasnya hari ini kita akan kerjasama melaucing laman kota Bandung. Jadi, nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu dustakan? Fabi'ai'i'ala irof bikuma tupazibance ustadzir. Persif juara, kotanya bahagia, izin dipermudah, duit di sediakan, itu. Dan bulan lalu, smart city-nya dapat ranking satu nasional. Alhamdulillah. Ini bagian dari smart city yang kita siapkan. Nah, berikutnya, izin saya memudah, duit di sediakan, sekarang marketing. Saya dulu entrepreneur, arsitek tapi ya, punya karyawan 70 orang. Apa yang saya lakukan? Kita harus kerjasama dengan institusi yang terbaik. Sudah saya riset, Alhamdulillah. Tuhan mempertemukan dengan Tokopedia, ya, yang di takik lainnya juga orang Bandung, ya, di Sianak itu, yang bergerak berhalangan ke saya, bergerak berhalangan. Satu itu. Nah, targetnya, kenapa dibikin laman kota? Agar saya mudah menganalisa, apalagi, yang Pemkot bisa bantu dengan geng ini, betul-betul ya, kan ada geng H, 32 kilo, itu yang jomblo-jomblo, ada geng online, sehingga saya bisa analisa, oh, ternyata di Bandung, misalkan, paling tinggi, bisnis jenis apa, paling sulit berkembang, bisnis-bisnis anu, dan seterusnya. Kedua, saya ingin link and match, tidak hanya kamu jualan retail, di sini saya ingin jualan, kalau bisa, informasi juga. Sehingga kalau saya nanti keluar negeri kemana-mana, saya bilang, udah bikinnya di Bandung aja. Bikin sepatu kayak di Itali, bisa, tinggal di cipadu, tinggal dilatih, tapi skillnya udah ada kan begitu. Jadi kombinasi antara retail, juga dengan informasi, bisnis yang ujung-ujungnya, online juga, gila-gila-gila. Nah, jadi inilah kita namakan Laman Kota Bandung, brand kita itu Little Bandung, seperti Little Italy, Little India, kalau di Sinabung, kita namanya Little Bandung. Nah, Little Bandung itu ada empat jenis, ya. Ada Little Bandung online, dengan Tokopedia, paket saya dalam 2-3 tahun, seluruh Indonesia, marketnya membesar, terkuasai oleh produk-produk Bandung. setuju ya, tetap tangan, semangat, keluarga Bandung. Kedua, ada Little Bandung Flagstore, jadi, Bandung satu-satunya kota, yang punya toko, di luar negeri. Namanya, Little Bandung Flagstore, bulan depan, akan saya resmikan, di Kuala Lumpur. mbak ada gambarnya. jadi, semua produk-produk, saya, hibau sekarang, sok daftar ke UAKM Indah, nanti sampelnya yang saya ambil. Nanti ditaruh di Flagstore, jadi, kalau orang Malaysia di Kuala Lumpur, mau lihat, dia bisa beli dengan, partai yang besar. Mau sepatu, mau jacket, mau puliner, frozen food, lain-lain. Nah, ini toko-nya, yang kiri, itu Little Bandung, di Malaysia, yang, Insya Allah, bulan depan, akan kaget resmikan. Soks, yang rame, sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan, kita serang, bukan serang, itu ya, kita taklukkan, ya, masyarakat ekonomi Asia. Kalau kota lain itu takut, kalau ada mea itu, untuk defensif, pengen diproteksi, ah, Bandung-mah beda, ya, kayak persis, kita serang, kita menang, ya, dan saya, sampaikan kita baik hari ini, sudah deal, bahwa selama 3 tahun, pemerintah Malaysia, akan membeli produk Bandung, senilai 70 miliar rupiah. Mudah-mudahan, 70 miliar, ada sebagian di sana, yang produknya nanti terbeli. Jadi, ada flagstore, ada online, yang dengan Tokopedia, ada juga, yang namanya, Little Bandung Wall. Sudah ada di Paris, Paris beneran, Little Bandung Wall itu, nebek restoran, untuk mempromosikan produk Bandung, gitu. Kalau kita buka, tokokan mahal, nah, ini nebek restoran, pinjem di di doang, daripada di di yang anggur, saya pinjem buat, Pak Pak Bandung, saya bilang, saya taruh produknya, saya pasang foto-foto pada wisata. Ini, sudah terjadi di banyak tempat. Ya, ada Little Bandung, terakhir, mobile, yaitu pameran, dari kota-kota, negara-negara. Nah, harapan saya, saya titip ke Tokopedia, kita sukseskan, saya pasti akan promosikan, karena ini mutual, disme, kemudian, taklukan Indonesia. Saya titip ke William, setelah Indonesia, tanda kutip, terkuasai, bolehlah, dalam setiap tahun, lamannya berbahasa Inggris, sehingga orang-orang di Vietnam, di Malaysia, di Filipi, di Thailand, setelah saya promosikan, pasti kan dia nanya, Mr. Mayor, where can I find your product online? Saya bilang, go to Tokopedia, kan gitu. Nanti dia masuk, nah, bahasanya mungkin, setelah nanti kita berkembang, kan harus pakai bahasa Inggris, akhirnya tidak. Terus transaksinya, gue maha, kan begitu ya. Kalau orang Vietnam, pakai mawa, mayar nanti, pakai Buit Vietnam, atau transfer, nah, itu yang tolong dibikinan kita. Nah, kalau ini terjadi, selesai, sistem ekonomi digital ini. Itulah kenapa, saya dukung program ini, karena inilah, pintu gerbang, menuju kesuksesan, ekonomi baru, ekonomi digital, dan kalau bicara ekonomi digital, orang terus ingat kota Bandung, di mana keluarganya, yang 60% anak muda, yang 80% punya akun, sosial media, itu akan menjadi pelombor ekonomi baru di Indonesia. Itu saja, semangat dari saya, kalau wari kota-nya semangat, warganya juga harus semangat, mudah-mudahan, upaya kita, launching hari ini, dibekali dan dilancarkan oleh Allah SWT. Itu saja dari saya, kurang lebih maaf, bila itu, walaikumsalam, wa'idaya, wassalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. dan demikian, saya simpoli filosofi sudah, kita akan melihatkan sama-sama, grand launching, dari Laman, kota Bandung, sekarang kita akan keputaran dan semangat, menurut-menurut, dan tokopedia. Terima kasih. 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 Terima kasih.